Hai kembali lagi di channel kita Cangkruk Ilmu pada kesempatan ini kita ingin memperdalam lagi pembahasan mengenai IPAL kemarin sudah dijelaskan bagaimana menjaga performans IPAL nah untuk kali ini kita ingin membahas tentang kesalahan umum di dalam mengoperasikan IPAL jadi kesalahan-kesalahan yang umum dilakukan ini akan berdampak pada performans dari IPAL sendiri baku mutunya lalu pembahasan bahan baku biaya bahkan mungkin umur peralatan kesalahan yang umum di dalam mengoperasikan IPAL kami menjadi men kami bagi menjadi lima unit utama misalkan yang pertama adalah limbah domestik jadi dari sumbernya kesalahannya kadang limbah domestik ini dicampur dengan limbah kimia misalkan untuk rumah sakit limbah domestik yang harusnya itu dari pantry dari kamar mandi itu bercampur dengan limbah laboratorium yang disitu ada reagen ada mungkin analisa lain menggunakan zat kimia sehingga seudahnya sangat tinggi dan ini bisa beracun ketika ternyata dia mengandung nitrat mengandung disinfektan lainnya seperti itu itu kesalahan pertama yang kedua limbah domestik ini bercampur air hujan jadi kalau hanya mungkin IPALnya itu kena hujan hanya terpapar itu enggak masalah kadang salurannya untuk masuk antara dari limbah itu dengan dari drainasi itu ada yang bercampur lah sehingga debitnya sangat tinggi otomatis nanti bisa meluber bisa mempengaruhi IPALnya kapasitas tidak cukup seperti itu yang ketiga flonya bercampur dengan tanah lah harusnya di sekitar IPAL itu ditutup tapi kadang ada yang dibuka kena debu kena tanah dan lain-lain ini berpotensi bercampur jadi harusnya flow ke IPAL ini ya dibuat tertutup seperti itu mungkin di bawah tanah bisa pakai pararon dan sejenisnya nah sehingga tadi karena bercampur air bercampur tanah itu flonya tinggi sekali ke IPAL TSS nya bisa tinggi flonya tinggi seperti itu hal yang kedua di unit ekualisasi unit ekualisasi ini unit pertama untuk netralisasi seperti itu nah disitu PH tidak dilakukan kalibrasi berkala sehingga nah kadang-kadang terutama untuk startup kalau mungkin sudah jalan dua bulan tiga bulan IPAL itu sudah stabil inputannya sudah stabil kita sudah tahu range rate nya PH nya chemical nya tapi untuk awal kadang itu itu harus dilakukan berkala PH nya mulai dari sampling nya tadi PH limbahnya itu asam atau basa dan sejenisnya karena PH ini itu mempengaruhi nanti koagulan dan activity sludge misalkan jadi ada beberapa koagulan itu yang dia di PH 9 PH 8 tidak masalah nah itu artinya tidak perlu dosing untuk asam sudah tidak perlu ditambahkan asam terus juga kadang ketika PH nya rendah lah itu baru dinaikkan dinaikkan sampai kebutuhan PH koagulan sama aman untuk activity sludge kalau terlalu rendah 4 3 mungkin activity sludge nya bisa mati seperti itu lah itu perlu dilakukan utamanya untuk ekualisasi ini PH nya lalu yang ketiga itu pengadukannya mati jadi tidak equal jadi limbahnya itu untuk beberapa waktu itu sangat tinggi COD nya kadang rendah seperti itu lah itu karena tidak berjalan dengan baik ekualisasinya terutama di pengadukannya yang ketiga adalah sedimentasi sedimentasi setelah ekualisasi ditambah koagulan nah seperti yang kita lihat di video kemarin ada seperti yang ketiga itu harus di-blow down atau di disposal seperti itulah sedimentasi ini umumnya efektif di waktu tinggal sekitar satu jam 30 menit 40 menit itu masih oke tapi kurang efektif lebih dari satu jam bagus sebenarnya nah yang kedua koagulan yang dipakai tidak efektif lah koagulan itu banyak contohnya itu seperti alum verichlorate dan sebagainya ada nanti base anionic nah itu ketika tidak tepat nah dia tidak bisa nangkep selatnya tadi sehingga efektif masih basah istilahnya selatnya masih masih bercampur air masih koloid seperti itu itu kurang efektif yang bagus ya dia mau mengendap seperti itu yang ketiga surface area tidak cukup jadi untuk sedimentasi itu mungkin seperti klarifier tapi enggak harus enggak harus selalu klarifier nah dia yang diperlukan adalah kecepatan kesini flow nya U nya ini lebih tinggi daripada maaf kecepatan pengendapannya harus lebih tinggi daripada flow nya kalau enggak ya dia akan terbawa terus nah sehingga resen dari L dari H ini berpengaruh sehingga dia cukup punya surface area nya jadi yang dipakai itu nah ketinggiannya ini ketinggiannya ini ketinggiannya ini jadi ketinggi terhadap panjangnya bukan terhadap lebarnya seperti itu itu yang umum sehingga dia tidak cukup seperti itu jadi dia masih belum mengendap sempurna ya artinya waktu tinggalnya belum cukup dia sudah terbawa pergi sehingga ya slatnya tidak mengendap yang keempat terdapat banyak sekali bubble nah mungkin karena awalnya tadi terlalu banyak grease oil seperti itu yang dia berkontribusi terhadap adanya bubble yang banyak yang kelima gluten tidak dilakukan berkala jadi slat tadi tidak dispusel secara berkala biasanya sih dispuselnya 5-10% sehingga dia dia waktu pengendapannya nah ibarat ini settling zone nya ini tetap terjaga bayangkan jika ini tidak tidak di blued down maka slat zone nya akan naik terus naik ke sini lah otomatis ya tidak hanya akan berkurang sehingga surface area yang keuntungan juga berkurang gitu ya jadi sedimentasi itu ada yang menggunakan clarifier nah clarifier yang besar sekali yang dia waktu tinggalnya 30-420 menit dengan rotasinya 5 rotasi per jam jadi ini pelan sekali ini nah ini untuk industri yang besar untuk limba-limba yang besar mungkin akan pakai clarifier jika memang menggunakan sedimentasi biasanya tidak cukup jadi dia ada pengaduk sehingga tetap berjalan efektif kok agulanya tadi masih bisa diaduk dengan pelan nah seperti itu yang keempat adalah activity slat kesalahan yang umum adalah ketika start dia langsung full kompresornya ini kerannya keran udaranya itu langsung full sehingga distributor atau diffusor nya rusak diffusor itu kalau kita bayangkan seperti yang di kolak aquarium aquarium ada kayak hitam-hitam yang babling kecil-kecil itu diffusor nya sama nah bayangkan ketika kompresor nya itu nyala full kapasitas full terus keran yang udaranya yang ke distributor itu kita fullkan nah itu sering terjadi itu langsung seperti ditumbuk gitu bisa putus atau patah sehingga dia lepas diffusor nya nah ini rusak nah ini sering sangat sering terjadi kami temui ketika start habis stop habis maintenance itu langsung di fullkan harusnya pelan-pelan dan parsial seperti itu nah ini enggak kan beberapa kadang misalkan kayak di activity slat itu kan panjang sekali lah dia dibagi melalui beberapa bagian nah itu diaktifkan satu-satu dulu seperti itu yang kedua dia tidak sesuai untuk activity slat ini kesalahan yang jarang nah biasanya kalau ini terjadi itu ya karena tadi ya ternyata ada racun ada yang PA nya tidak terkontrol sehingga dia rendah sekali seperti itu bahannya tapi ini tidak umum ini jarang tapi bisa ditemukan yang ketiga sedimentasi ini tidak berjalan dengan baik karena tidak di dispusel slatnya atau dia waktu tinggalnya kurang sehingga dia masuk ke activity slat MLSS nya tinggi namun MLVSS nya rendah artinya bakteri yang hidup atau mikroorganisme yang hidup itu rendah gitu yang keempat F per M nya tidak sesuai jadi risk nya food terhadap mikroorganisme itu bukan diantara 0,2 sampai 0,6 jadi bisa aja food nya lebih tinggi ada COD nya tinggi sehingga dia keluar COD nya tetap tinggi seperti itu tidak sesuai bakum mutu nah lalu DO nya di bawah 2 BPM kadang-kadang dia ukurnya itu di malam hari kalau malam hari kan otomatis karena udara dingin oksigen itu banyak yang terlalu di air pastinya harusnya ngukurnya di siang hari nah jadi efektifnya kalau di siang hari itu sudah 2 BPM pasti di malam hari itu cukup gitu loh kalau kita tahu DO dalam air normal itu sekitar 7 sampai 9 BPM nah bisa dihitung itu menggunakan termodinamika kesetimbangan berapa oksigen saya lupa pakai Konstantin Henry kalau tidak salah dia bisa diukur sih kalau normal itu sekitar 7 sampai 9 BPM nah mungkin 8 ya atau 9 seperti itu lah dengan DO di bawah 2 artinya banyak sekali nih meko-organisme yang butuh nafas butuh udara nah sehingga harus dikontrol itulah kenapa dia harus ditambah udara di blower seperti tadi nah karena seperti kemarin kita sampaikan blower nya itu panas atau kompresornya panas sehingga ya terus udara di luar juga panas lah tapi ketika diffusor nya tadi berjalan distribusor berjalan dia kan kecil-kecil bubbling nya kecil sekali sehingga dia punya waktu tinggal cukup untuk larut dalam air gitu kan surface area nya jadi tinggi kalau bubbling nya besar atau udara itu langsung lewat ke air ya surface area nya kecil ketika jadi bubbling kecil-kecil surface area nya akan tinggi sehingga dia akan lebih lama tinggal di air seperti itu jadi ada hubungannya DO sama diffusor nya performa nya ini tapi kadang anehnya walaupun kita temukan itu DO di bawah 2 1,2 1,4 ini fenomena ya limbah nya tetep bagus si OD nya tetep bagus nah jadi ini memang pengalaman dan kehandalan operator itu sangat perlu barat mobil itu rem nya setengah tidak bagus atau personal nya setengah tidak bagus tapi karena driver nya pinter ya tetep jalan seperti itu nah tapi ini kita ngomong ideal ideal nya ya tetep 2 ppm seperti itu lalu yang ke enam ketika ml VSS nya rendah itu tidak ditambah nutrien jadi nutrien mikroorganisme itu sama seperti manusia dia butuh makan nah mikroorganisme tadi makannya apa ya nitrat sama fosfat sebenarnya jadi kalau dia limbah domestik sebenarnya kalau dalam kotorannya manusia itu kan dia mengandung nitrogen dan fosfat karena sekresi dalam tubuhnya kan itu biasanya cukup gitu loh dia tidak perlu nambah nutrien tapi karena ada kondisi-kondisi tadi yang menyebabkan mikroorganisme ini mati ml VSS nya rendah mungkin di bawah 35% sehingga dia harus ditambah makanan ditambah nutrisi nah standart nya load BOD terhadap nitrogen adalah 20 banding 1 jadi kalau BOD nya 300 nah N nya ini harusnya yang ada disitu berarti dibagi 20 berarti sekitar 15 seperti itu kalau BOD nya terhadap fosfat 100 banding 1 jadi kalau BOD nya itu 100 ya fosfatnya 1 ppm seperti itu jadi memang butuh sangat sedikit nah dari mana kita mendapatkan nitrogen dan fosfat ini bisa diambil dari pupuk misalkan kayak sejenis orea seperti itu nah karena nanti bisa diserap oleh mikroorganisme tadi jadi orea, orea pupuk, orea seperti itu itu umum biasanya untuk awal-awal start sampai stabil mikroorganisme itu sampai dia jalan itu pakai orea seperti itu pakai mungkin jenis pupuk yang lain yang memang mengandung N dan B memang pupuk pupuk kimia itu demikian nah terus aktivitas selat tadi harus di blood down 5-10% ini kenapa ketika MLSS nya tinggi ya blood down nya kan lebih banyak kan nah dia umumnya 5-10% ini juga bisa di recycle lagi di generate lagi gitu jadi ada beberapa tempat itu yang dia diambil di blood down sebagian dikembangkan lagi sehingga dia tinggi MLVSS nya terus dikembalikan lagi bisa seperti itu tapi umumnya akan selalu langsung dibuang nah ini kita kita tadi menyinggungkan sedikit koagulan lah koagulan disini itu banyak macamnya ini ada aplikasinya misalkan petroleum refinery itu pakai alum atau pakai polyamide steel mill itu pakai anionic steel mill juga sama ini nah dengan dosis sekian terus untuk mungkin yang umum dia pakai ferichlorid atau alum nah dengan dosis ini dengan efektif removal nya 50-85% nah dengan waktu tinggal tadi ya tentu 1 jam lah kalau koagulan ini tidak berjalan dengan baik SS nya itu akan tinggi seperti itu nah jadi koagulan ini itu dia bekerja sama dengan PH jadi kondisi PH ini menentukan efektif kerjanya nah misalkan ini untuk FEOH 4 kali minus nah dia di area nya C ini berarti memang PH nya butuh yang tinggi 9 seperti itu nah jadi ini bisa dilihat ini efektif pekerjaan koagulan nah ini harus dipahami ketika tidak dipahami misalkan kita pakai FEOH 4 kali minus ini dia PH nya rendah 6 ya mungkin efektif gitu loh jadi nanti koagulan ini akan menetralisir PH dulu artinya 6 itu akan dinaikkan dulu ke 8 otomatis akan boros boros jadi harusnya koagulan ini untuk menangkap partikulat tadi menangkap pengotor tadi tapi dia malah apa terkena H plus jadi malah berreaksi dengan ion asam tadi seperti itu nah itu tidak efektif dia akan boros sekali ini ini slat cara untuk apa silahnya memperlakukan slat ada banyak macam seperti ini pakai gravity thickening pakai air flotation terus pakai anaerobic digestion aerobic digestion nah ini bisa dilihat terus ada terambahan chemical atau heat treatment ini ketika panas jadi mungkin ada slat itu yang memang pasti panas dia tidak bagus mungkin karena proses sebelumnya nah dia untuk heat treatment agak didinginkan seperti itu ini bisa kena udara selat lalu dengan mengi selat ini dihilangkan air yang dipisahkan atau diwatering dia bisa menggunakan vacuum filtration centrifugation drying bed atau lagoon lagoon ini ya dibuka biasa aja mungkin pakai palet atau mungkin kayak beton yang terbuka seperti itu lalu ada drying and oxidation pakai oksinerator ini dia dibakar mungkin dia bercamer sama minyak bukan air lah minyak itu kan gak bisa diuapkan biasa nah dia harus mungkin pakai insinrator atau wet air oksidation atau heat drying seperti itu nah ini bisa dipilih nah ini yang dibutuhkan ini gak semua tahap harus dilalui jadi bisa misalkan dia ini sudah selat sudah dikasih tekening graffiti tekening maaf ini maksudnya dia mengedap lalu langsung aja ditambah chemical misal pengental nah lalu disini nanti langsung pakai misalkan vacuum filtration ya sudah habis itu sudah bisa dibuang seperti itu nah dia langsung ke sini jadi ini bisa dipilih cara-caranya ini beberapa tahapan yang memang kalau dia kompleks senyawanya seperti itu nah ini kita menunjukkan bedanya heat of air flotation sama air resin kan dia sama-sama menggunakan udara atau air nah visual air flotation ini itu air maaf udara dan limbahnya ini ditekan nah ini mungkin menggunakan pompa dia ditahan disini jadi halnya ditutup dulu ditahan sampai mungkin menyebutnya 3 per atau 7 per setelah itu dia dilepas ke kolam ya sehingga dia lepas umumnya ini terjadi untuk biasanya padatan terlalu seperti koloid-koloid itu atau atau minyak yang minyak terlarut jadi minyak itu ada yang sifatnya terlarut sama air gitu karena mungkin dia waktu limbahnya itu ada emulsifier seperti itu lah dia ini ini terpisah jadi nanti yang yang minyak atau padatan yang melayang itu dia lepas ke sini nah terus airnya ya di sini di bagian bawah jadi memang ini ada beberapa kondisi itu saya menemukan misalkan ada ada apa tanah aspal gitu kan dia mengandung kapur jadi itu juga berikatan sama air jadi menyatu jadi terikat jadi aspalnya ini ada yang di atas ada yang di bawah ada yang di tengah-tengah jadi sampai airnya itu keruh seperti itu walaupun tidak tinggi ya jangan dibayangkan minyak ini larut dengan air kayak sirup ya tidak dia babing kecil-kecil mungkin seperti koloid seperti itu nah ini persamaan umum untuk mencari untuk menghitung kebutuhan dari activity slide misalkan butuh apa berapa lama airasinya terus berapa standard loadingnya ini bisa dilihat ini kita ngambil semua di buku sunstrom saya tidak menjelaskan satu persatu tapi bisa dilihat sendiri tahapannya airasinya seperti itu lah ini ini teorinya jadi ini gas gas maksudnya udara udara itu yang mau masuk ke air atau disuluh oksigen tadi itu mengalami seperti ini jadi mengalami kesetimbangan nah ini saya juga tidak bahas nah jadi ini ini tentang difusivitas atau perpindahan masa bisa dipelajari di perpindahan masa bukunya macam-macam ini saya lihat semua pakai sunstrom tapi ini juga bisa ditemui permodelan seperti ini di buku Genkoblis jadi ini tak bisa tahu ini berapa efektifisnya udara yang bisa larut ke dalam air nah seperti itu jadi ini dibahas detail sekali kalau di sunstrom itu dia sampai persamaannya nanti kebutuhan resident time-nya umur slot-nya berapa terus removal efektifisnya berapa itu dengan kondisi-kondisi yang dipahami bahwa BOD terhadap MPLVSS-nya itu sekian nah nanti sehingga umur slot-nya harus sekian-sekian itu bisa dipelajari semua untuk mempelajar mendesain oke kembali lagi ke sini nah setelah setelah aktivitas slot mungkin ada airasi yang tak kalau airasi airasi biasa dia di hanya di injek udara seperti itu hanya udara saja untuk untuk mengoptimalkan lagi lah ini masih bisa turun sekitar 50%-an ketika airasinya tepat ini airasi ini bodohnya 4 jam sampai 6 jam ini kesalahan yang umum itu sama itu aeratornya atau diffusurnya rusak lalu DO-nya di bawah 4 ppm airasi ini normalnya yang di injekkan sekitar 10-12 ppm tapi nanti yang sisa eksesnya itu sekitar 4 ppm jadi DO yang disini yang dimaksud adalah ekses lalu kebak kontrol ini bisa ditambah klorinasi ketika memang dia sumbernya itu mungkin berpotensi sudah banyak mengandung organisme ekoli seperti itu jadi klorinnya ini jangan sebelum aktivitas sesudahnya kalau disini ya mati lumpur aktifnya jadi sesudahnya nah dosisnya sekitar 5-20 ppm nah tapi umumnya itu ekses atau terukur nanti ada ekses klorin dia diambil sampel airnya dihitung itu 0,2-0,5 ppm biasanya kalau buat kontrol ini setelahnya ada fishbowl atau kolam air kolam ikan maaf itu masih aman masih bisa hidup jadi ekses ini 0,2-0,5 ppm ini umum untuk semua klorin misalkan di cooling tower juga segitu jadi kalau ini sisanya jadi kalau cooling klorinnya terlalu tinggi ya dia berbahaya buat lingkungan seperti itu tadi karena dia kan asam nah ini umum ini penjelasan umum tentang kesalahan yang terjadi dalam mengoperasikan IPAL nah dampak apakah yang timbul dari kesalahan-kesalahan tersebut biaya ekstra untuk tadi boros koagulannya bakum mutu tidak tercapai kalau bakum mutu tidak tercapai itu nanti akan sampai ini teguran DLA jadi kalau dia nanti tiga ada waktu sidak lingkungan hidup itu bakum mutunya tidak tercapai nah dia dikasih seperti peringatan gitu atau teguran dia sampai tiga bulan berturut-turut tetap tidak tercapai ya dia akan di stop izin lingkungannya di hold istilahnya seperti itu nah jadi ada dua kondisi yang pertama ketika pabrik itu start biasanya pabrik itu punya setelah dapat amdal seperti itu dia dapat izin sementara nah izin sementara itu dikeluarkan sampai nanti jadi izin tetap itu dia dalam waktu kurun waktu tiga sampai enam bulan harus menyetorkan berturut-turut bakum mutunya harus sesuai jadi bulan pertama itu harus sesuai kedua juga sesuai kalau ketiga tidak sesuai dia harus ulang terus ulang jadi tiga bulan berturut-turut tiga kali pelaporan istilahnya nah itu harus sesuai dengan bakum mutu lah itu bisa dibayangkan ketika harus dihentikan unit usaha itu itu kerugiannya tidak terhitung gitu loh misalkan tiba-tiba restoran harus berhenti seperti itu ya dia harus ngaji karyawan harus perbaiki semua jadi memang harus berhati-hati sekali yang kedua dia akan boros tickening maaf yang ketiga boros tickening jadi karena tidak tepat slatnya tadi yang dipilih tidak tepat koagulannya itu nah dia butuh tickening lebih banyak tapi tidak keras-keras eh slatnya itu tetep becek seperti itu otomatis karena hal itu dia butuh operator yang lebih banyak ya karena tadi banjir di mana-mana itu harusnya slatnya kering dia tidak kering sehingga dia harus cepat memindahkan butuh palet lebih banyak butuh tempur lebih banyak gitu lah itu kan boros nambah operator dan lain-lain yang kelima limba ini akhirnya sudah diproses tapi harus di recycle kembali ini kan beban lagi jadi double beban ipalnya tadi kalaupun tidak double ya dia butuh tempat penampung yang lain kan butuh penampung yang besar seperti itulah ini kerugian yang tidak terhitung yang paling parah adalah penghentian dari diners limba ini jadi tidak sesuai berturut-turut tiga bulan enam bulan ya tadi ya harus dihentikan izinnya harus dicabut seperti itu terus dampak sosialnya kan karena tidak sesuai dia bau terus sungainya tercemar terus limba di mana-mana seperti itu jadi kumuh pabriknya otomatis ya akan berpengaruh terhadap propernya proper itu saya lupa singkatannya dia di penilaian nilai lingkungan hidup gitu kalau dulu tahun 2013 yang saya tahu yang emas di Indonesia itu cuma 13 perusahaan proper ini salah satunya ya dia harus diterima oleh lingkungannya itu tidak menimbulkan dampak gitu seperti itu setelahnya proper ini cukup bernilai karena dia juga sebagai iklan bahwa pabrik itu peduli lingkungan gitu loh jadi dia punya nilai positif juga yang kedelapan depresiasi peralatan tinggi jadi umurnya alat itu jadi tidak tidak awet gitu loh karena bebannya yang tinggi terlalu tinggi tidak sesuai terus alatnya dipaksa terus harusnya ada yang standby dia standby nya juga harus dipakai kerja harusnya jalan dua dia jalan tiga-tiganya akhirnya ya alatnya cepat rusak gitu loh tidak ada spare seperti itu nah kita mengatakan sekarang semua tadi itu butuh ekstra cost bayangkan jika seperti dampak sosial ada demo dan lain-lain harus dikompensasi dinas lingkungan hidup juga kita harus mendesain ulang ipalnya butuh waktu dan lain-lain terus juga penggunaan bahan-bahan kimia bahkan secara umum biaya operasional itu ya hanya untuk pihak adjuster keakulan penambahan nutrien tikening listrik untuk tadi pompa-pompa dan blower kompresor chemical analis gaji operator lah ini bisa double ketika itu salah nah jadi dampak dari pengoperasian IPAL itu memang kelihatan cuma angka cuma yang awalnya 300 BPM COD dia maaf 200 BPM COD dia lebih tinggi 400 seperti itu tapi dampak keseluruhan dari IPAL ini harus direkonstruksi ulang seperti itu jadi dan itu sangat apa ya tidak nyaman lah untuk industri ini nah mudah-mudahan ini membantu itu ini sebagai preventive atau warning bahwa ilmu untuk memahami IPAL itu juga tidak kalah penting untuk kita mendalaminya mengoperasikan jadi kita bisa secara tepat dalam menentukan atau dalam mengimprove kadang-kadang suatu industri itu dia berumur lama 5 tahun 10 tahun 7 tahun yang awalnya dulu IPAL nya oke ini kok ini dulu oke tidak ada masalah COD nya ber sekarang kok naik lah itu kan sebenarnya kita tidak harus merubah semua unitnya tidak harus membuat baru tapi unit tertentu ada dilihat kalau neutral equalisasinya flow nya tidak cukup ya dibangun di sebelahnya gitu ternyata mungkin klarifier nya masih cukup tapi mungkin nanti aktivitas selatnya tidak cukup ya sudah nanti beton nya ditinggikan saja jadi selama nanti memang kekuatan dari beton yang bawa tadi bisa menampung beban diatasnya sampai sekian kan biasanya ada gambar loh beton nanti berapa mili misalkan dia 10 mili atau misalkan 20 mili atau 30 mili lah dia bisa menahan beban misalkan 10 ton nah ternyata nanti naik 15 ton selama masih oke ya masih bisa dipakai gitu loh atau hanya dilebarkan di sampingnya saja seperti itu jadi tidak harus full membuat baru nah itulah pentingnya kadang-kadang hanya merubah apa ya chemical nya aja koagulannya merubah thickening nya aja lebih lebih bagus yang super seperti itu sudah bisa mengantisipasi beban yang tadi timbul 20-30% lebih tinggi nah ketepatan inilah perlu didalami lah ilmu tentang pengoperasian limbah ini ya mudah-mudahan ilmu ini membantu jangan lupa like, komen, dan subscribe nah jika ada saran pesan silahkan tulis di kolom komentar anda akan kami jawab ikhlas subscribe anda halal bagi kami terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih